Pada kisah gelap ini, kita akan menyelami bayangan-bayangan yang melibatkan Albert Fisch, seorang pembunuh berantai yang memenuhi kehidupan dengan kekejaman. Namun, di balik kegelapannya, kita akan mencoba mengeksplorasi hikmah dan pemahaman yang dapat diambil dari kisah tragis ini. Sebelum memasuki detail kisah ini, perlu diingat bahwa kontennya mungkin mengganggu dan tidak sesuai untuk beberapa penonton. Oleh karena itu, disarankan agar Anda menjaga kesehatan mental Anda saat menyimat. 16 Januari 1936 menjadi akhir perjalanan Albert Fisch di dunia ini. Namun, apa yang membawa seorang manusia pada titik kegelapan seperti itu? Latar belakang kelam, kehilangan, dan kekejaman yang dialaminya di masa kecil membentuknya menjadi bayangan mengerikan yang menghantui masyarakat. I don't know why I'm here. Ungkapan ini bukanlah pertanyaan tentang tempat eksekusi, melainkan keraguan mendalam tentang eksistensi dan makna hidup. Dengan kata-kata ini, Fisch meninggalkan kita dengan pertanyaan yang melampaui batas-batas kisah kriminalnya dan menyentuh dimensi yang lebih mendalam. 2. Masa kecil dan trauma Albert Fisch lahir pada tahun 1870 di Washington DC. Sejak awal kehidupannya, bayang-bayang tragedi melingkupinya. Ayahnya meninggal ketika ia baru berumur 5 tahun, meninggalkan keluarga Fisch dalam keadaan sulit. Sejak itu, hidupnya dipenuhi dengan kesusahan dan kekurangan. Kehilangan sosok ayah adalah pukulan pertama yang melanda Fisch. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Keluarganya dilanda gangguan mental yang tidak terbiagnosis. Ibu dan saudara-saudaranya terjerak dalam labirin penyakit jiwa, menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan merusak jiwa Fisch sejak usia dini. Trauma yang dialami Fisch tidak hanya terbatas pada kehilangan orang tua, namun juga mencakup pelecehan fisik, seksual, dan mental. Pekerjaan kasar dan perlakuan kejam yang dialaminya membentuk pola pikirnya yang gelap. Dari kecil, Fisch mengalami kekerasan secara intens, menjadi akar dari ketidakstabilan psikologis yang merajalela di masa dewasanya. 3. Masa dewasa dan kegelapan Seiring berjalannya waktu, kegelapan yang tumbuh dalam Fisch melahirkan sejumlah kejahatan yang mengerikan. Pekerjaan kasar, kekerasan pada anak-anak, dan tindakan menyiksa hanya beberapa jejak kejam yang ditinggalkan oleh The Gray Man. Kesadisan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Fisch, meresap ke setiap tindakannya. Fisch tidak hanya membatasi diri pada tindakan kekerasan. Ia membunuh, menyiksa secara seksual, bahkan melakukan kanibalisme terhadap korbannya. Rasa sakit dan kehancuran yang ia sebarkan menjadi legenda kelam yang mencoreng sejarah. Sulat-sulat yang ia tulis kepada orang tua korban merinci dengan mengerikan tingkat kekejaman yang pernah dilakukannya. Julukan The Gray Man bukan sembarang panggilan. Fisch menjadi bayangan abu-abu yang menyelimuti kematian. Segala sesuatu tentangnya diwarnai oleh kematian dan keabu-abuan, menciptakan gambaran yang sangat telam di benak para saksi yang mengenalnya. Fisch mengakui bahwa ia memilih anak-anak cacat atau keturunan African-American sebagai sasaran utamanya. Dia melihat mereka sebagai mangsa yang mudah dimanfaatkan. Tindakannya bukan hanya kejam secara fisik, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dan rasa keberpihakan yang mengerikan dalam kehidupan korbannya. 4. Sidan dan Fonis Pada puncak kekejamannya, Albert Fisch ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum. Sidannya menjadi panggung untuk merinci kejahatannya yang mengerikan. Para juri, dengan kecaman batin, menyimpulkan bahwa Fisch sedang menderita gangguan mental yang serius. Namun, kebijakan hukum tidak membebaskannya dari tanggung jawab perbuatannya. Fisch dianggap gila oleh para juri, tetapi apa yang sebenarnya menggelegak di dalam pikirannya tetap menjadi misteri. Gangguan mentalnya, seiring dengan latar belakang kelamnya, membentuk kombinasi yang sangat kompleks. Sidan memberikan gambaran tentang seberapa dalam gelapnya dunia dalam diri Fisch. Meskipun diakui menderita gangguan mental, Fisch dijatuhi hukuman mati. Peputusan ini menggambarkan dilema moral dalam menghadapi kejahatan sedemikian rupa. Masyarakat dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang bagaimana menangani individu yang menderita secara psikologis sambil mempertahankan keadilan untuk korban. Tata kata terakhir Albert Fisch, I don't know why I'm here, membuka sebuah jendela menuju kegelapan batinnya. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang eksekusi, melainkan seruan dari jiwa yang terluka. Fisch tidak meragukan ruang eksekusi, ia meragukan eksistensinya dan makna hidupnya yang dipenuhi dengan trauma dan kekerasan. Ketika Fisch menyatakan ketidakpahamannya, itu adalah bukan kebingungan semata. Itu adalah erupsi dari rasa bimbang yang mendalam dan kekecewaan pada kehidupan yang ia jalani. Melalui pernyataannya, Fisch mencurahkan keraguan dan ketidakpercayanya terhadap tatbirnya yang tragis. Pernyataan Fisch tidak hanya sebuah anti-Kemax, tetapi juga refleksi pahit atas kehidupannya yang penuh kegelapan. Ini memicu pertanyaan filosofis tentang penderitaan, tatbir, dan apakah ada harapan di dalam kegelapan yang mendalam. 6. Hikmah dalam kegelapan Meskipun kisah Albert Fisch penuh dengan kegelapan, kita dapat mencari pembelajaran dari kehidupannya. Apakah masyarakat bisa mengenali tanda-tanda kegelapan batin dan intervensi? Dini untuk mencegah terjadinya tragedi serupa, kisah ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental dan pencegahan trauma adalah bagian integral dari kehidupan bersama. Penderitaan mental Fisch membuka diskusi tentang bagaimana masyarakat mendekati isu kesehatan mental. Apakah lebih banyak yang bisa dilakukan untuk membantu individu seperti Fisch sebelum mereka menciptakan kehancuran? Ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat menanggapi kasus di mana kegilaan terlibat. Kisah Albert Fisch juga menjadi panggilan untuk fokus pada pencegahan trauma, terutama pada anak-anak. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh perhatian untuk mencegah terulangnya kisah gelap seperti ini? Meskipun kehidupan Albert Fisch dipenuhi kegelapan dan kekejaman, kita dapat mencoba menarik hikmah. Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengenalan dini terhadap tanda-tanda kegelapan batin, kesehatan mental, dan pencegahan trauma. Kita tidak boleh melupakan bahwa bahkan dari kegelapan terdalam, kita dapat memetik pelajaran yang bermakna. Keadilan juga harus diupayakan, bukan hanya sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi sebagai langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Dengan ini, kita menakhiri perjalanan ke dalam bayangan kegelapan Albert Fisch. Semoga kita dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman ini, menyebarkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, pencegahan trauma, dan keadilan dalam masyarakat kita.